Kids, coba perhatikan pohon-pohon yang ada pada sekitar rumah, sekolah, atau jalanan. Pohon-pohon itu pasti tumbuh lurus ke atas atau agak sedikit miring tergantung dengan keadaan tempatnya tumbuh. Namun, sedikit berbeda dengan pohon pinus yang berada pada sebuah hutan di Polandia. Pohon-pohon pinus ini gak tumbuh lurus, tapi tumbuh bengkok. Hutan ini pun kemudian disebut sebagai croc forest atau hutan bengkok. Ada apa dengan pohon-pohon ini? Mengapa tumbuhnya bengkok? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Ratusan pohon pinus tumbuh bengkok Terdapat sekitar 400 pohon pinus yang tumbuh bengkok di dalam hutan bengkok. Anehnya, pada bagian pangkal pohon ini akan membentuk sudut 90 derajat, sebelum batang yang lebih tinggi akan tumbuh dengan bentuk yang melengkung atau bengkok. Selain itu, sebagian besar pohon yang tumbuh dengan bentuknya bengkok ini tumbuh bengkok ke arah utara. Hutan bengkok yang dikenal dengan nama Kraizeweilas di Polandia ini Tidak hanya berisi 400 pohon pinus yang tumbuh bengkok saja. Pada sekitar hutan, tumbuh banyak pohon pinus lainnya dalam area yang lebih luas dibandingkan dengan area hutan yang ditumbuhi pohon pinus bengkok. Pohon pinus yang tumbuh bengkok ini ditanam tahun 1930-an dan mulai bengkok saat usianya 7-10 tahun. Perkiraan penyebab pohon pinus bengkok Fenomena unik yang terjadi pada ratusan pohon pada hutan bengkok Polandia ini menyebabkan para peneliti penasaran. Peneliti kemudian memperkirakan beberapa hal yang mungkin saja menyebabkan pohon pinus pada hutan ini tumbuh bengkok. Gravitasi Awalnya, peneliti memperkirakan pohon pinus pada hutan ini tumbuh bengkok karena ada hubungannya dengan gravitasi. Namun, teori ini tidak terbukti bisa membuat pohon pinus tumbuh bengkok karena gaya gravitasi menarik benda ke bawah dan bukannya ke samping. Salju tebal Selain teori gravitasi, para peneliti juga memperkirakan teori lain yaitu adanya lapisan salju tebal yang menimbun pohon ini saat masih berusia muda dan memengaruhi pertumbuhannya saat salju mencair. Tapi, lagi-lagi teori ini dianggap kurang kuat karena hanya sebagian kecil dari hutan yang berisi pohon pinus bengkok. Padahal, biasanya badai atau hujan salju akan turun pada wilayah yang luas. Enggak hanya satu wilayah saja. Perbuatan Manusia Teori paling masuk akal yang bisa dipikirkan oleh peneliti bahwa pertumbuhan ratusan pohon pinus pada hutan ini dipengaruhi oleh manusia. Peneliti menganggap petani lokal sudah mengubah pertumbuhan pohon pinus pada hutan ini untuk berbagai kebutuhan seperti membuat furniture atau membuat kapal. Karena dua kebutuhan itulah, peneliti menduga petani lokal sudah melakukan rekayasa pada pertumbuhan pohon pinus yang ada di hutan bengkok. Perang Dunia Kedua Selain itu, karena pohon ini ditanam sekitar tahun 1930, muncullah teori yang mengatakan bahwa pohon ini bengkok akibat dilewati tank selama Perang Dunia Kedua. Adanya Alien Ada teori lain juga yang mengatakan bahwa pohon ini merupakan hasil keberadaan aktivitas alien. Mereka percaya, sebuah pesawat ruang angkasa alien mendarat pada daerah itu dan menekan pepohonan. Nah, kids, itulah misteri dari pohon pinus yang tumbuh bengkok pada hutan di Polandia. Dari kelima teori itu, teori manakah yang paling masuk akal? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax